Provinsi Bali, Senin kemarin secara resmi menerapkan kebijakan bebas karantina bagi wisatawan mancanegara yang tiba baik dari jalur udara maupun laut. Pembebasan karantina merupakan harapan dari para pelaku pariwisata di Bali. Wakil Gubernur Bali mengapresiasi kebijakan bebas karantina bagi wisatawan mancanegara oleh pemerintah pusat. Lantaran hal tersebut merupakan harapan seluruh pelaku pariwisata di Bali. Dengan bebas karantina, maka wisatawan mancanegara tidak perlu terlalu lama menghabiskan waktu di dalam hotel dengan tetap diberlakukannya aturan kesehatan termasuk penyiapan kamar isolasi. Wakil Gubernur menambahkan 1.300 hotel di Bali sudah mendaftarkan diri memenuhi syarat CHSE atau Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability. Nantinya jika ada wisatawan yang terkonfirmasi positif dengan gejala ringan maka pihak hotel yang akan memberikan layanan isolasi. Telah tegas menyampaikan keluar dari pintu airport sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab daripada industri. Baik itu transport, baik itu hotel, ada HPI, ada ASITA semua yang terlibat itu harus ikut bertanggung jawab. Artinya misalnya nanti wisatawan yang berdatang naik kendaraan, dapat kendaraan traksi airport, dapat kendaraan dari hotel yang menjemput tentu harus menunjukkan teranak daripada CHSE. Berarti isolasinya langsung di hotel bukan di rumah sakit Pak ya? Bukan, kecuali ada ketentuan. Kalau yang positif itu adalah yang berisiko, komorbid, atau usia wisatawan yang cukup tua, dan lain sebagainya, memang kita push langsung ke rumah sakit saja. Masa uji coba tanpa karantina ini menerapkan tes antigen setiap hari kepada PPLN tanpa terkecuali. Bagi lansia memiliki komorbid dan terkonfirmasi positif akan langsung dirawat di rumah sakit. Tim kontributor INews melaporkan.